Hasil La Liga tadi malam tanggal 16 September ada 4 laga yang bertanding. Sebelum itu, ayo like dan subscribe terlebih dulu. Laga Athletic Club dan Kadis di Stadion San Mames Baria. Tuan Rumah berhasil memenangkan laga ini. Kadis mampu menahan atletik sampai babak pertama. Tuan Rumah terus mendominasi serangan sampai 60%. Lini belakang Kadis baru ditembus di babak kedua. Setelah sundulan dari Gorka di menit 66, momen ini tidak disiasiakan. Ketika unggul, atletik langsung membuat gol kedua lagi lewat sundulan ASEAN. Dua menit berselam. Gol ketiga baru tercipta di akhir laga oleh Inaki, laga Valencia dan Atletico Madrid di Stadion Mestala. Dua gol di babak pertama dari Hugo Duro dan satu gol dari Javi Guerra membuat Valencia menang di kandang. Valencia, yang bangkit dari dua kekalahan berturut-turut, memungguli tim Atletico yang terhambat oleh cedera dan kurangnya kecepatan setelah skor sim pertandingan mereka melawan Sevilla bulan lalu. Ini merupakan kemenangan pertama Valencia atas Atletico sejak 2014. Laga Celta de Vigo dan Mallorca di Stadion Abangka Balaidos. Tuan rumah harus mengakui kemenangan Mallorca setelah kebobolan di menit 85 lewat tendangan kaki kanan Vedat Muriki. Dominasi tuan rumah sebesar 60 persen tidak dapat menghasilkan gol. 16 tendangan kegawang dan 10 tendangan penjuru yang dilakukan Celta Vigo masih dapat dihadang lini belakang Mallorca. Mallorca harus menerima 3 kartu kuning karena serangan skuad Vigo. Laga Barcelona dan Real Betis di Stadion Olympique Louis Kampenis. Joao Felix dan Joao Cancelo mencetak gol setelah tampil sebagai starter pertama mereka untuk Barcelona dalam kemenangan mutlak atas Betis. Ferran Torres, yang juga tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, menambahi gol ketiganya pada menit 62. Itu merupakan gol tendangan bebas pertama Barcelona sejak Lionel Messi mencetak gol pada Mei tahun 2021. Lewandowski juga berhasil menambah pundi golnya pada laga ini. Klasemen La Liga sementara, Barcelona memuncaki klasemen dengan 13 poin di susul Real Madrid dengan 12 poin. Jangan lupa like dan subscribe channel Scoreland. Terima kasih.